kita lanjut bahas spoiler wudong kian kun season 4 episode 6 oke lah gak usah cicat banyak bacat kita langsung masuk aja ke pembahasan cerita flashback pada seribu tahun yang lalu di sebuah pedesaan ada seorang pucat lelaki yang mengalami nasib buruk pada seluruh keluarganya dimana pada saat itu telah terjadi perampokan rumahnya pun dibakar ayah ibu dan adiknya dibunuh oleh bandit-bandit yang melakukan perampokan itu kejadian itu membuat sang bocah tidak percaya bahwa keluarganya akan mengalami nasib buruk seperti ini tatapan matanya pun kosong karena penuh dengan tekanan tidak lama setelah itu datanglah ketua klensek terbesar terpencil yaitu si pak tua leluhur simbol melahap namun kedatangannya itu terlambat dan tidak bisa menyelamatkan keluarga si bocah lelaki itu meskipun pak tua simbol leluhur berhasil membunuh bandit yang tertinggal namun itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keluarga bocah lelaki itu pak tua juga mengatakan jika kemungkinan rekan dari bandit-bandit yang berhasil kabur akan kembali lagi ke tempat ini demi keselamatan si bocah, pak tua pun mengajaknya untuk tinggal bersama namun bocah lelaki itu tidak merespon kata-kata dari pak tua simbol melahap hal ini membuat pak tua itu merasa bahwa si bocah lelaki benar-benar terpukul dengan keadaan ini pak tua itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin klan besar terpencil semua orang mungkin menganggap dia sebagai titisan dewa dan pertemuan ini adalah sebuah takdir pak tua itu pun mengatakan jika dirinya saat ini masih membutuhkan seorang murid dan mengajak bocah lelaki itu untuk ikut ke klan besar terpencil dengan tinggal di sana dia akan aman dari para bandit-bandit jahat itu namun si bocah tetap tidak merespon hal ini membuat pak tua bingung harus membujuk dengan cara apalagi tiba-tiba si bocah itu pun berkata ayah, ibu, adik, semuanya telah tewas sekarang tinggal aku seorang diri jadi untuk apa aku hidup mendengar ucapan dari si bocah pak tua pun berkata di dalam hatinya apakah ini benar-benar akhir dari hidup bocah lelaki itu pak tua yang merasa bahwa si bocah itu tidak memiliki semangat hidup kemudian dia berkata jika batinnya hidup kesuburan akan mengikutinya jika batinnya mati jiwanya akan layu mereka yang memiliki batin yang tidak bernyawa langit sekalipun tidak akan bisa menolongnya bagi kultifator seperti kami kehidupan orang-orang bagikan hembusan asap selamatkan dia sekali dan biarkan dia hidup tapi aku tidak bisa terus menyelamatkan selama sisa hidupnya itu semua tergantung padanya sekarang kehidupan seseorang dimulai dan berakhir dengan sendirinya penuh dengan kebaikan dan juga kebencian namun tidak pernah mencapai kesuksesan lalu untuk apa kita hidup semua itu tergantung pada keputusan dan juga jalanmu sendiri setelah itu pak tua pun pergi dan meninggalkan si bocah lelaki itu sendirian di tempat ini supaya dia merenungkan nasibnya sendiri apakah dia akan memilih untuk bertahan hidup ataukah memilih untuk mati 8 tahun kemudian di klan besar terpencil patua sedang membaca buku saat ini namun ada salah satu muridnya datang melapor bahwa ada seseorang lelaki yang ingin bertemu dengannya dia mengatakan bahwa ketua klan pernah menyelamatkannya beberapa tahun yang lalu namun murid senior malah menyuruh si pelapor untuk mengusir saja orang itu dan tidak perlu merepotkan ketua klan tiba-tiba si pelapor berkata bahwa dia sudah menolaknya berkali-kali namun pemuda itu tetap tidak mau pergi dan dia sudah menunggu selama lebih dari satu tahun hal ini sontak membuat kaget patua simbol leluhur dan dia menyuruh pelapor itu untuk membawa masuk sang pemuda yang pada akhirnya si pemuda pun masuk ke ruangan ketua klan dan langsung memberikannya hormat pemuda itu pun kemudian berterima kasih karena 8 tahun yang lalu pernah diselamatkan oleh ketua klan dan memberinya sebuah nasihat dari nasihat itulah pikirannya menjadi terbuka dan memilih untuk bertahan hidup yang pada akhirnya dia memutuskan untuk berlatih sendiri bila diri selama 7 tahun dan sekarang dia sudah berhasil membunuh semua bandit yang telah mencelakai keluarganya dendam yang dia tahan telah terbalaskan namun dia belum membalas kebaikan dari ketua klan mendengar ucapan dari pemuda itu ketua klan pun tahu jika pemuda di depannya ini ternyata adalah bocah yang dia selamatkan 8 tahun yang lalu ketua klan pun kemudian menyuruhnya untuk berdiri pemuda itu pun berdiri dan mengatakan jika bukan karena pertolongan dan juga nasihat dari ketua klan dia pasti sudah mati bersama dengan keluarganya dan tidak bisa menguburkan jasad mereka serta tidak bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri kebaikan dari sang ketua dianggap besar oleh sang pemuda itu bahkan dia tidak akan bisa membayar kebaikan itu meski dengan mengorbankan nyawanya sendiri dia lalu berkata saya adalah tangpu bersedia melayani pemimpin klan selama sisa hidup saya senior yang rese pun bertoriak bahwa tangpu tidak perlu bermimpi memangnya dia itu siapa mau masuk ke klan besar terpencil ini dan tiba-tiba saja ketua klan pun tertawa kemudian mengangkat tangpu sebagai muridnya dia pun merasa senang karena tangpu bisa memahami kata-kata yang dia ucapkan waktu itu dan sekarang tangpu sah menjadi murid dari pak tua leluhur simbol pelahap sekaligus ketua klan besar terpencil itu tangpu kemudian berterima kasih dan tidak akan pernah melupakan apa yang diajarkan oleh gurunya itu 10 tahun kemudian di klan besar terpencil telah terjadi penyerangan oleh sekumpulan makhluk aneh mereka pun berhasil membunuh sebagian besar murid dari sektor besar terpencil tangpu yang khawatir dengan gurunya pun berlari mencari ke ruangannya yang ternyata sang guru masih ada di ruangan itu dan tidak mau pergi untuk menyelamatkan diri tangpu bertanya kenapa guru masih berada di tempat ini sang guru pun hanya menoleh dan tersenyum kemudian tangpu melapor bahwa kali ini ada iblis yang tidak dikenal kembali menyerang yang bahkan membuat para kultifator terkuat sekalipun tewas di tangan mereka sang guru kemudian bertanya kenapa tangpu masih ada disini karena sebelumnya dia memerintahkan tangpu untuk kabur dan menyelamatkan para murid junior secara rahasia tangpu menjawab bahwa dirinya sudah menyuruh ketua ketiga untuk menggantikannya tangpu yang khawatir dengan gurunya karena masih terluka akibat pertarungan dengan para iblis pun kali ini kembali adalah untuk melindungi sang guru sang guru pun senang dengan murid kesayangannya itu dan dia berkata bahwa kelak tangpu akan menjadi bintang yang paling bersinar tapi untuk urusan penyerangan iblis kali ini benar-benar berbeda dengan iblis yang pernah dia lawan sebelumnya karena pada saat ini pihak iblis telah mengirimkan tiga iblis tingkat kaisar untuk menyerang secara bersamaan meskipun sang guru memiliki batu simbol pelahap dia masih saja akan tetap kalah yang bahkan seorang di level nirwana sekalipun hanya seperti serangga di mata mereka dan kebanyakan mereka adalah murid dari klan besar terpencil ini pembantaian terhadap dunia ini benar-benar kacau dan sebagian besar murid klan banyak yang mati jika dunia ini tidak dilindungi oleh para murid klan besar terpencil maka para iblis itu bisa melakukan pembantaian tanpa hambatan kedatangan mereka kali ini benar-benar akan memusnahkan klan besar terpencil sampai ke akarnya demi menyelamatkan klan ini dari kehancuran total sang guru berharap tangpu bisa melarikan diri dan melanjutkan warisan klan ini di masa depan namun tangpu yang sudah berjanji untuk melindungi gurunya meski harus mengorbankan nyawanya sendiri dia tetap kekeh dan tidak mau pergi dari tempat ini sang guru pun sudah tahu jika tangpu akan menjawab seperti itu dia kemudian bertanya tentang keadaan saat ini dari para murid junior yang disuruh untuk kabur tangpu kemudian melihat pelakat jiwa milik tetua ketiga namun tiba-tiba pelakat jiwa itu hancur menjadi debu dimana hal ini adalah pertanda kematian yang pada akhirnya pelakat jiwa milik semua murid junior ikut menyusul pecah satu persatu hal ini membuat tangpu benar-benar panik karena semua murid junior juga telah tewas mereka semua telah ditemukan oleh para iblis dan tidak ada satupun yang selamat dari pembantaian mendengar hal itu membuat sang guru menjadi gemetaran karena pada akhirnya ketakutannya pun terjadi klien besar terpencil akan benar-benar musnah di tangan para iblis sang guru pun marah dan dia akan pergi bertarung dengan para iblis itu namun tangpu memberikan usul demi menyelamatkan klien dari kehancuran total sang guru harus tetap hidup dan lebih baik kabur saja jika kondisi gurunya sudah pulih total maka dia bisa kembali untuk balas dendam karena satu orang yang hidup akan lebih baik daripada semuanya mati hal ini seperti yang dikatakan gurunya pada tangpu saat mereka bertemu untuk pertama kali sang guru pun menjawab bahwa keadaan dulu dan saat ini sangat berbeda namun tangpu masih menganggap bahwa itu tidak ada bedanya sama sekali selama gurunya masih hidup maka klien besar terpencil tidak akan pernah runtuh dia kemudian menyuruh gurunya untuk memikirkan hal ini namun jika sang guru masih tetap ingin bertarung maka tangpu juga akan turun tangan dan bertarung bersama gurunya sang guru pun kali ini tersenyum karena tangpu sudah berani menceramai gurunya sendiri namun tangpu tidak bermaksud demikian dia hanya ingin menguraikan apa yang sudah dia pelajari dari gurunya selama ini tangpu masih memohon supaya gurunya tetap bertahan hidup karena dia tidak mau menguari lama terulang kembali dimana semua orang yang dia sayangi harus mati di depan matanya sang guru pun mengerti maksud dari tangpu jika dia tidak pergi maka muridnya itu juga tidak akan pergi dan kini sang guru pun mengatakan bahwa dia akan mundur kali ini mendengar kata-kata gurunya itu membuat tangpu senang karena pada akhirnya gurunya tidak harus mati di tangan para iblis sang guru kemudian berkata bahwa sepertinya gerbang barat lebih aman tangpu kemudian membalik badannya untuk mengajak sang guru pergi menuju ke gerbang barat namun tiba-tiba saja sang guru secara diam-diam mengeluarkan teknik segel pelahap di belakang tangpu hal ini membuat tangpu sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh gurunya sambil terus mengeluarkan segel itu pada tubuh tangpu sang guru pun berkata tangpu jika aku bukan siapa-siapa aku pasti sudah melarikan diri namun aku adalah pemimpin dari klan besar terpencil jika aku juga melarikan diri lalu siapa yang akan melindungi nyawa yang tinggal di negeri ini itu sebabnya dulu dan sekarang berbeda kata-kata gurunya itu membuat tangpu sadar bahwa sang guru akan tetap tinggal di tempat ini untuk melakukan pertarungan lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya bagaimanakah nasib dari sang guru simbol pelahap dan apa yang akan terjadi pada tangpu jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video koprol sob selamat menikmati selamat menikmati